Kampanyakan Gerakan Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan, Ketua Forikan Provinsi Jawa Timur mengunjungi Kabupaten Nganjuk. Dalam kampanyenya, ia mengajak seluruh warga di Nganjuk mengkonsumsi ikan. Pihaknya juga memberikan bantuan satu kotak ikan segar untuk dibagikan kepada warga kurang mampu. Kampanyakan Gerakan Gemar Mengkonsumsi Ikan, Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Jawa Timur Arumi Basin mengunjungi Kabupaten Nganjuk. Ketua Forikan Jatim yang didampingi langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bupati Nganjuk Novi Raman Hidayat, Ketua Forikan Kabupaten Nganjuk, Yuni Raman Hidayat ini menggelar kampanye gemarikan di Desa Kedung Rejo, Kejamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kampanye gemarikan ini merupakan upaya peningkatan konsumsi ikan terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi gisi yang seimbang. Sebab dari data Ketua Forikan Jatim diketahui, konsumsi ikan di Jawa Timur masih kisaran 38,80 kg per kapita per tahun. Sementara di Kabupaten Nganjuk sendiri, konsumsi makan ikan masyarakat baru mencapai 23,49 kg per kapita per tahun. Ketua Umum Forikan Jawa Timur Arumi Basin, L.S. Tianto Dadak mengatakan, protein yang terkandung dalam ikan merupakan sumber gisi yang paling baik untuk kecerdasan otak anak. Maka ia menyarankan kepada orang tua untuk menjaga gisi pada anak dengan mengkonsumsi ikan yang cukup. Harapannya untuk masyarakat di Kabupaten Nganjuk, tadi, maaf, maaf, auditsin bau panik. Memang akan konsumsi makan ikan masih 23 kg kapita per tahun. Jadi itu memang cukup berbeda. Memang, ya itu tadi hal yang saya sampaikan, memang berdapat di pasir 5 pulih. Karena memang Nganjuk jauh dari Umum. Tapi harapannya walaupun jauh, masih punya sepedaya ikan ayam lawan. Dan mungkin juga di pasar untuk kalangan-kalangan masyarakat yang maaf pun membeli ikan ayam ke laut. Harapannya tetap untuk itu. Yang paling penting adalah, Membiasakan bukannya, bukannya itu, acara asam. Tadi mungkin kalau kita lihat bicara pembagian itu, Mungkin kalau bisa dibilang sebulan itu sudah habis kali ya. Tapi, tapi, hal itu kami harapkan hanyalah simulus. Jadi bukan sebulan sesuatu yang sepuluh ini, Tetapi simulus supaya yang kontinus itu berasal dari masyarakat sendiri. Jadi mempiasakan, benar. Jadi mempiasakan, memanfaatkan sebenarnya alam yang ada. Kalau di Kabupaten Nganjuk itu, waduk dan embung yang harus dimanfaatkan. Supaya, dengan kunci, Pak, tadi saya lupa, Masyarakatnya kalau mau hidup dari umum dan waduk itu, Berarti masalah sampahnya ini ya. Sampahnya harus beruntung-untung strik. Karena apa yang nyemur ke laut, eh, maaf. Pasti akan kembali nanti, dimakanikan dan kita selamatkan. Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat menjelaskan, Program gemarikan ini sudah selaras dengan salah satu program Tri Cita Bakti Kabupaten Nganjuk, yakni pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Hal ini senada juga disampaikan Ketua Forikan Kabupaten Nganjuk, Yuni Rahman Hidayat. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk gemar memakan ikan, baik ikan air laut maupun ikan air tawar dalam memenuhi asupan gisi pada tubuh. Kegiatan kampanye gemarikan ini pun diakhiri dengan pembagian paket sembako dan ikan segar kepada masyarakat. Di akhir acara, Ketua Forikan Jatim juga mengunjungi sejumlah stand, salah satunya adalah stand makanan hasil olahan dari ikan. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.